Chapter 631 Kekuatan Melonjak Emperor ini aku, ini adalah kesempatan anak laki-laki ini, tapi ternyata itu bukan miliknya, tapi kesempatan gadis kecil ini Huang Ife Te Chu, gumam Emperor Yun. Praktisi bela diri memasuki istana bela diri kuno untuk mencari peluang. Apakah mereka dapat menemukan peluang sendiri tergantung pada keberuntungan pribadi mereka? Sebagai peluang, Jiuyuan Jian sudah menjadi peluang besar. Di antara banyak peringkat peluang di istana bela diri kuno, semuanya berada di garis depan. Oleh karena itu, saat Derik Xiao dan Huang Ife Te Chu bertemu dengan Jiuyuan Jian, Emperor Yun mengatakan bahwa keberuntungan Derik Xiao tidak begitu baik. Tanpa diduga, kesalahan telah terjadi peluang Jiuyuan Jian bukan milik Derik Xiao, melainkan milik Huang Ife Te Chu. Untuk dapat menarik perhatian Jiuyuan Jian, gadis kecil ini harus memiliki sesuatu yang luar biasa di tubuhnya, mungkin sesuatu seperti garis keturunan, Emperor Yun sedikit mengernyit. Saat ini, Jiuyuan Jian menyentuh Huang Ife Te Chu. Nya Nye Yan. Kekuatan api ekstrim meledak seketika, lalu menyelimuti Huang Ife Te Chu saat yang sama, Huang Ife Te Chu sedang menyerap kekuatan api ekstrim Jiuyuan. Huang Ife Te Chu yang awalnya cantik dikelilingi oleh api ekstrim dari sembilan jurang neraka, seolah-olah seorang Dewi telah turun ke atasnya. Saat kekuatan Jiuyuan Jian terus mengalir, kultivasi Huang Ife Te Chu meningkat pesat, melepaskan diri dari belenggunya sendiri dalam sekejap. Ledakan. Seolah-olah sebuah pintu telah dibuka, meridian kecil di tubuh Huang Ife Te Chu bergabung menjadi meridian besar satu demi satu ini adalah proses transformasi, transformasi yang diperlukan untuk menerobos dari alarm misteri Tao ke alam spiritual esensi Yuan Ling. Untuk mencapai alam misteri Tao berarti menemukan seniman bela diri sendiri, sedangkan di alam spiritual esensi, tubuh ibarat roh dan mengalami transformasi lebih dalam-dalam seniman bela diri. Setelah menerobos ke alam spiritual esensi, hal yang paling jelas adalah menyerap energi spiritual-spiritual dunia sekitar untuk memulihkan diri ini adalah kemampuan unik dari orang-orang kuat di alam spiritual esensi. Di kaki Huang Ife Te Chu, energi spiritual langit dan bumi memadat dengan gila-gilaan, terus mengalir ke dalam tubuhnya, dan langsung berubah menjadi energi kimurni yang baru. Apa yang terjadi? Pemuda baju zirah besi ungu dan yang lainnya tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mereka semua memandang Huang Cuying dan tercengang saat melihat Huang Ife Te Chu dikelilingi oleh kekuatan api ekstrim Jiuyuan. Derek Xiao juga menyadarinya dan merasa terkejut, dia tidak menyangka Huang Ife Te Chu akan menaklukkan Jiuyuan Jian dan langsung menerobos ke alam spiritual esensi. Melihat Huang Ife Te Chu saat ini, pria bertopeng perak merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, karena kultivasi Huang Ife Te Chu masih meningkat. Setelah menerobos ke alam spiritual esensi, kultivasi tidak berhenti, dan terus meningkat, meningkatkan. Ambil tindakan dan bunuh dia. Perintah pria bertopeng perak. Mengaum. Jenius tak tertandingi dalam baju zirah ungu memegang senapan perak dan berubah menjadi naga perak untuk membunuh Huang Ife Te Chu perak yang menakutkan itu melintas dan aliran udara di sekitarnya hancur. Ini menunjukkan betapa mengerikannya pukulan ini. Huang Cuying, yang Ife Te Chu kultivasi meningkat, tiba-tiba membuka mata indahnya. Suara pedang yang keras terdengar. Apa? Emperor pedang. Jenius tak tertandingi dalam baju zirah ungu tercengang saat berikutnya, pedang Huang Ife Te Chu telah tiba, dan kekuatan tubuh pedang kuno menembusnya. Namun yang lebih menakutkan bukanlah kekuatan pedang henggu, melainkan api ekstrim jiwian yang terkandung dalam pedang Huang Ife Te Chu. Saat pedang menembusnya, Jenius tak tertandingi dalam baju zirah ungu mengeluarkan jeritan melengking, dan tubuhnya terbakar dengan api ungu kehitaman. Dia dengan panik mengerahkan Kimurni untuk melawan, tetapi semakin dia mengaktifkan Kimurni, ungu kehitaman api semakin parah demamnya. Jenius tak tertandingi dalam baju zirah ungu terjatuh di tempat dan dengan cepat dibakar. Ekspresi pria bertopeng perak dan yang lainnya tiba-tiba berubah mereka tidak menyangka Huang Ife Te Chu menjadi begitu menakutkan. Dia adalah seorang jenius yang tiada taraf. Bahkan pria bertopeng perak tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh dengan satu pedang. Saat ini, Huang Ife Te Chu datang untuk membunuh dengan pedang. Kalian bertiga mengambil tindakan untuk mengelilinginya, pria bertopeng perak itu segera memberi isyarat kepada ketiga temannya. Kedua pria dan satu wanita itu mengangguk sedikit. Bagaimanapun, mereka adalah jenius yang tiada taranya dan telah mengalami banyak berpetualang hidup dan mati. Mereka segera mengepung Huang Ife Te Chu. Awalnya, mereka mengira mereka bertiga dapat menekan Huang Ife Te Chu dengan bergabung, tetapi saat mereka melakukan kontak dengan Huang Ife Te Chu, ekspresi mereka langsung berubah. Pada saat ini, mereka menyadari betapa menakutkannya Jiuyuan Jian. Pedang Huang Ife Te Chu berisi Jiuyuan Jian. Meskipun mereka bertiga bekerja sama untuk memblokirnya, Jiuyuan Jian terus-menerus mengikis Ki Murni. Dalam satu gerakan, hampir 30% Ki Mumi mereka hilang. Dengan satu lawan tiga, Huang Ife Te Chu tidak hanya tidak ketinggalan, tetapi juga memperoleh keunggulan absolut. Wajah pria bertopeng perak itu sangat jelek, awalnya mereka tidak hanya memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi mereka juga lebih unggul dari Derek Siao dan dua lainnya dalam hal kekuatan. Sekarang lebih baik, tapi dirugikan. Derek Siao dan pria bertopeng perak saling berhadapan, tapi tak satu pun dari mereka mengambil tindakan. Karena Derek Siao tidak yakin dia bisa membunuh pria bertopeng perak sekarang, jenius monster ini harus memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawanya. Precious Room tidak akan membiarkan para jenius monster mati di sini sesuka hati, lagi pula para jenius monster ini akan menjadi andalan Precious Room di masa depan. Pada saat ini, teriakan lain datang, dan seorang jenius tak tertandingi lainnya dibakar, pria dan wanita yang tersisa hampir tidak dapat bertahan. Aku ingat kamu, dan aku akan membunuhmu lain kali, pria bertopeng perak itu mengucapkan kata-kata kasar dan mundur dengan kasar. Melihat pria bertopeng perak melarikan diri, Derek Siao menarik pandangannya, lain kali. Lain kali kita bertemu dengannya, itu akan menjadi kematian pria bertopeng perak. Pada saat ini, dua jenius tak tertandingi yang tertinggal dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan ingin melawan Huang Ifetecu. Huang Ifetecu sudah menyangka keduanya akan bertarung sampai mati, jadi dia langsung melepaskan Ji Uyuan ekstrim terkuat flame, setelah menahan serangan putus asa dari keduanya. Di bawah nyala api yang ekstrim dari sembilan jurang neraka, dua orang jenius yang tiada tarannya dibakar. Baru pada saat itulah Xiao Yun menyadari kekuatan Ji Uyuan Jian setelah dia sendiri melawan tiga jenius tak tertandingi dan membakar semuanya. Dengan kultivasi dan kemampuan Huang Ifetecu saat ini, ditambah dengan Ji Uyuan Jian, dia bahkan tidak bisa melawan pria bertopeng perak tadi. Tidak masalah. Peluang istana bela diri kuno begitu kuat. Huang Ifetecu tidak dapat mempercayainya, tapi dia baru saja membunuh empat orang jenius yang tiada tarannya berturut-turut. Kesempatan yang kamu terima termasuk yang terbaik sejak keberadaan banyak istana bela diri kuno, kata Derek Xiao, peluang sebesar itu tidak mungkin terjadi jika tidak kuat. Ji Uyuan Jian, ini Jian, sulit ditemukan di dunia, sekarang dia ditaklukkan oleh Huang Ifetecu. Gerbang istana bela diri kuno telah ditutup, dan semua pasukan menunggu, termasuk kapal deportasi dari menara treasure dan precious room. Di pintu gerbang istana bela diri kuno terdapat lebih dari 500 api yang merupakan api kehidupan, api kehidupan ini zila dan mewakili kehidupan para jenius yang masuk ke dalam. Semua kekuatan besar sudah fokus pada nasib mereka sendiri. Saat ini, api kehidupan menghilang. Anakku seorang pria parubaya berjanggut perak melolong sedih pria ini adalah pemimpin suatu pasukan. Satu lagi meninggal. Saya kira saya bertemu kekuatan lain. Mungkin kita bertemu seseorang dari precious room. Lagi pula, ada 52 orang di precious room. Para penonton banyak berbicara. Meskipun ada bahaya di istana bela diri kuno, bahayanya pada dasarnya tidak fatal sebagian besar jenius yang meninggal di istana bela diri kuno dibunuh oleh orang lain. Pada saat ini, api kehidupan kembali padam. Itu dari menara treasure. Saya tidak menyangka seseorang dari menara treasure juga akan mati. Semua orang berbicara lebih keras. Wajah Li Huo tampak sedikit jelek. Dia memiliki awal yang buruk. Tidak lama setelah dia memasuki istana bela diri kuno, seseorang telah meninggal. Dan orang-orang ini semua adalah jenius tak tertandingi yang dipilih dengan cermat oleh menara treasure, dan bahkan ada dua jenius tingkat monster di antara mereka orang-orang ini telah dilatih dengan biaya yang besar, dan masing-masing dari mereka telah menghabiskan sumber daya berlatih dalam jumlah yang tidak diketahui. Setiap kali ada yang meninggal, kerugiannya akan semakin besar. Li Huo, sepertinya menara treasure Anda tidak bagus. Satu orang telah meninggal pada awalnya. Menurut pendapat saya, bahkan jika precious room kami tidak mengambil tindakan, akan sulit bagi Anda untuk bertahan hidup di menara treasure. Kata Su Yizi sambil mencibir. Li Huo, yang sedang dalam suasana hati yang buruk dan ditertawakan oleh Su Yizi, menjadi semakin murung. Apa? Tidak senang. Tidak bahagia adalah hal yang normal. Berapa banyak orang yang kamu miliki di menara treasure? Su Yizi bersungut-sungut, tetapi tepat di tengah kata-katanya, senyumnya membeku empat api kehidupan dalaran seni bela diri kuno istana dihancurkan satu persatu, itulah api kehidupan kejeniusan precious room yang tiada taraf. 4. Li Huo tampak terkejut. Ketidakbahagiaan asli di wajahnya menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Yizi sambil tersenyum. Menara treasure saya tidak beruntung dan satu orang meninggal, tetapi precious room Anda bahkan lebih tidak beruntung. Empat dari mereka meninggal. Hanya empat orang. Aku, precious room, mampu untuk mati. Lagi pula ada begitu banyak orang, jadi wajar jika beberapa orang mati. Li Huo, jangan terlalu senang terlalu dini. Bahkan jika Yu Tianming tidak melakukannya ambil tindakan, cepat atau lambat semua orang di menara treasure akan mati. Di dalam, Su Yizi bersenandung. Wajah Li Huo tegang dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan Su Yizi siapa yang tahu bahwa menara treasure kali ini kurang beruntung dan tidak mendapatkan banyak manik-manik bela diri. Chapter 632 Kolam Cairan Suci Ada banyak peluang tak terduga di istana bela diri kuno, tetapi beberapa peluang sudah diperbaiki, dan itu adalah kolam cairan suci. Setiap istana bela din kuno akan memiliki delapan kolam cairan suci, yang terletak di posisi delapan bintang istana bela diri kuno. Posisi bintang akan berubah sesuai dengan perubahan jalan, dan tidak akan ditetapkan pada posisi tertentu, namun akan dihitung berdasarkan jalannya, Anda dapat mengetahui. Lokasi Kolam Cairan Suci Hanya saja cara perhitungan ini sangat rumit dan membutuhkan pencapaian tingkat emperor. Orang tidak mengetahui cara menghitung lokasi kolam cairan suci. Di bawah bimbingan Profesor Emperor Yun, Derek Xiao memimpin Huang Ife Tecu sepanjang jalan, membuat perhitungan setiap kali dia berjalan. Huang Ife Tecu mengikutinya dengan tenang. Meskipun dia sedikit bingung, dia tidak bertanya agar tidak mengganggu Derek Xiao. Enam jam berlalu, Derek Xiao dan Huang Ife Tecu berjalan bolah-balik, berjalan ratusan jalan. Kadang-kadang, mereka bertemu dengan beberapa orang jenius yang tiada taranya di jalan. Kebanyakan dari mereka pergi setelah bertemu satu sama lain. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang memiliki niat jahat, tetapi mereka semua dibakar oleh Huang Ife Tecu menggunakan Jiuyuan Extreme Flame. Menurut perhitungan, lokasi kolam cairan suci seharusnya berada di dekat sini, kata Emperor Yun kepada Derek Xiao. Aku akan menghitungnya lagi. Derek Xiao terus membuat perhitungan, perhitungan ini sangat melelahkan, tapi untungnya dengan berkah dari cahaya roh bela diri, pikirannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menghitung sekitar satu jam, Derek Xiao akhirnya menghitung lokasi tepatnya. Di depan, Derek Xiao membawa Huang Ife Tecu dan menyapu ke depan. Saat ini, dia sedikit bersemangat. Dia akhirnya menemukan kolam cairan suci. Sekarang Derek Xiao hanya berharap tidak ada yang sampai di sana lebih dulu. Derek Xiao tidak memaksakan peluang lain. Tujuan Derek Xiao memasuki istana bela diri kuno adalah untuk kolam cairan suci. Itu adalah peluang paling stabil. Selama dia menemukannya, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai ranah kultivasi yang lebih tinggi. Derek Xiao tidak tahu bagaimana kolam cairan suci itu ada, begitu pula Emperor Yun. Bagaimanapun, ada delapan kolam cairan suci di setiap istana seni bela diri kuno. Setelah setiap konsumsi, kolam cairan suci akan diisi ulang. Sepanjang jalan, Derek Xiao memimpin Huang Ife Tecu sampai ke ujung jalan. Sebuah kolam dengan lebar tiga kaki dan kedalaman sekitar sembilan kaki muncul di depan Derek Xiao dan dua orang lainnya, kolam itu berisi cairan emas, yang sangat kental dan memancarkan aroma yang unik. Area sekitar kolam ditutupi dengan garis-garis misterius yang pekat, garis-garis ini berkilau dari waktu ke waktu dan terlihat sangat misterius. Apa ini? Huang Ife Tecu bertanya tanpa diduga. Cairan suci adalah harta karun unik dari istana bela diri kuno. Berendam di dalamnya dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi. Namun, proses perendamannya akan lebih menyakitkan, tidak tahan lagi, berhenti saja. Kata Derek Xiao. Lalu setelah keluar, bolehkah saya masuk kembali? Huang Ife Tecu mau tidak mau bertanya. Tidak, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk berendam. Selain itu, tidak ada yang dapat mengganggu prosesnya. Jika tidak, peluang besar akan terbuang percuma, kata Derek Xiao. Kalau begitu, bisakah kita masuk sekarang? Huang Ife Tecu mengarahkan pandangan indahnya pada Derek Xiao. Pipinya sedikit memerah saat ini. Meskipun dia hanya berlatih, dia berada di kolam cairan suci bersama Derek Xiao. Saat ini, Huang Ife Tecu begitu cantik sehingga Derek Xiao hampir siap untuk bergerak, namun Derek Xiao akhirnya menahan dorongan hatinya. Apa yang berlatih Huang Ife Tecu adalah tubuh pedang kuno, dan dia perlu menjaga dirinya sendiri. Hanya dengan cara inilah dia dapat mengembangkan tubuh pedang kuno yang terkuat. Ayo cepat masuk sebelum ada yang menemukan kita. Semakin banyak orang, semakin besar dampaknya, kata Derek Xiao. Semakin jauh Anda ke belakang, semakin kuat rasa sakitnya. Tidak apa-apa jika tidak ada orang yang memengaruhi Anda. Namun jika ada gerakan atau gangguan lain, Anda akan mudah kehilangan kendali. Huang Ife Tecu menggigit bibir bawahnya dengan ringan, meskipun dia sedikit pemalu, dia tidak ragu sama sekali dan mengikuti Derek Xiao ke dalam kolam cairan suci. Ledakan. Garis misterius di sekitar kolam cairan suci menyala, dan cairan suci di seluruh kolam perlahan mulai mendidih. Rasa sakit mulai muncul sedikit demi sedikit. Selain rasa sakit, sejumlah besar cairan suci terus-menerus diserap ke dalam tubuh. Derek Xiao dapat dengan jelas merasakan bahwa Ki Murni tumbuh dengan gila-gilaan. Cairan suci itu memang kuat. Dengan kecepatan ini, aku bisa menerobos ke alam spiritual esensi paling lama setengah jam. Xiao Yun menarik nafas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, dan menenggelamkan pikirannya ke dalam alam rahasia Gu ini dapat mengurangi rasa sakit. Mengenai rasa sakit, toleransi Derek Xiao terhadap rasa sakit jauh melebihi orang biasa. Dengan tubuhnya yang kuat dan fakta bahwa ia telah menanggung banyak rasa sakit yang tidak manusiawi di masa lalu, Derek Xiao masih memiliki keuntungan besar dalam menahan rasa sakit. Di sisi lain, Huang Ife Tecu sedang menyerap cairan suci dan menahan rasa sakit di saat yang bersamaan. Rasa sakit ini tidak dirasakan di satu bagian pun, melainkan ditahan di seluruh tubuh, seolah ribuan jarum menusuk tubuhnya. Selain itu, rasa sakitnya berangsur-angsur meningkat seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang semakin bertambah membuat Huang Ife Tecu sedikit tidak nyaman, tetapi setelah melihat Derek Xiao menanggungnya, dia juga menahannya. Waktu terus berlalu. Setengah jam kemudian, Huang Ife Tecu, yang menderita sakit parah, tiba-tiba merasakan fluktuasi mengejutkan datang dari kolam cairan suci. Dia segera membuka matanya dan melihat bahwa seluruh tubuh Derek Xiao terus-menerus dikelilingi oleh cairan suci, dan tubuh Derek Xiao terus-menerus dikelilingi oleh cairan suci, nafas lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa banyak terobosan. Huang Ife Tecu berbahagia untuk Derek Xiao, Derek Xiao juga telah masuk ke alam spiritual esensi. Rasa sakit yang parah menjadi semakin hebat, dan kultivasi Huang Ife Tecu juga terus meningkat, dia merasa telah mencapai titik kritis, dan kultivasi baru saja mencapai puncak alam spiritual esensi pada saat itu. Alasan mengapa Huang Cuying meningkat begitu cepat adalah ketika Huang Ife Tecu awalnya menyerap api ekstrim Jiuyuan, kultivasi sendiri sudah mendekati puncak alam spiritual esensi dia telah menyerap sejumlah besar cairan suci, dia langsung menyerapnya, menerobos ke puncak alam spiritual esensi. Entah itu api ekstrim sembilan jurang atau cairan suci, semuanya adalah harta langka di dunia, dan masing-masing adalah impian seorang praktisi bela diri. Merupakan masalah besar bagi siapapun untuk mendapatkan satu, apalagi keduanya. Saat ini, Huang Ife Tecu telah mencapai batas ketahanannya, jika dia melanjutkan, dia pasti akan mati kesakitan di kolam cairan suci. Segera, Huang Ife Tecu melompat keluar dari kolam cairan suci. Setelah melompat keluar, Huang Ife Tecu mencoba untuk terus berjalan menuju kolam cairan suci, tetapi ketika dia mendekati garis misterius, dia diblokir oleh penghalang tak terlihat. Benar saja, seperti yang dikatakan Derek Siao, begitu Anda keluar, Anda tidak bisa masuk kembali. Huang Ife Tecu melihat Derek Siao di dalam kolam dan segera menunggu di luar. Setelah menunggu lama, dia masih tidak melihat Derek Siao keluar. Huang Ife Tecu sedikit khawatir, tetapi ketika dia melihat Derek Siao masih diam di dalam kolam dengan aman, wajahnya berubah. Yang ada hanya raut kesakitan di wajahnya, tidak ada yang lain. Kemampuannya untuk menahan rasa sakit jauh lebih unggul dariku. Dia telah menahan lebih dari sedikit rasa sakit selama periode ini. Huang Ife Tecu memandang Derek Siao dengan sedikit kesusahan. Orang lain mungkin hanya melihat kemuliaan Derek Siao, tetapi mereka tidak dapat melihat darah yang tertumpah di belakang punggung Derek Siao, dari alam fana ke alam roh, dan untuk mencapai hari ini, biayanya sangat tinggi, tetapi kegigihan Derek Siao adalah ini di luar jangkauan praktisi bela diri biasa. Sama seperti sekarang, Huang Ife Tecu tidak dapat lagi menahan rasa sakit parah yang disebabkan oleh kolam cairan suci, sementara Derek Siao masih menahan rasa sakit yang tidak manusiawi. Mengapa? Hanya untuk meningkatkan sedikit lagi dan menjadikan diriku lebih kuat. Dia membawa terlalu banyak. Keluarganya membutuhkan Derek Siao untuk menjaganya, orang tuanya masih perlu ditemukan, bahkan banyak musuh di sekitarnya. Saat ini, suara langkah kaki terdengar dari jauh. Seseorang. Huang Ife Tecu tampak waspada dan mau tidak mau melirik ke arah Derek Siao. Keadaan Derek Siao saat ini mungkin akan bertahan untuk sementara waktu. Ini adalah kesempatan bagus untuk promosi. Jika ada yang datang mengganggunya, kesempatan ini akan sia-sia. Tanpa ragu-ragu, Huang Ife Tecu melirik ke arah asal langkah kaki itu, dan segera melihat sekelompok orang mendekat, totalnya ada 14 orang. Dan orang-orang ini semuanya jenius di precious room. Itu kamu. Pria bertopeng perak juga ada di antara mereka saat dia melihat Huang Ife Tecu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Jalang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sungguh diberkati oleh Tuhan. Si Tu Feng, sang pemimpin, tidak bisa menahan senyum. Melihat wajah dan sosok cantik Huang Ife Tecu, matanya merah dengan pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya dengan wanita, dia tidak bisa mengatakan bahwa Huang Ife Tecu masih seorang gadis yang belum tersentuh. Chapter 633 Tidak Perlu Takut Apapun Lagi. Huang Ife Tecu sendiri sangat cantik dan sangat kuat. Wanita seperti ini sangat jarang sehingga jika Anda tidak bertemu dengannya, lupakan saja. Dia akan mencoba mencari cara untuk mendapatkannya ketika dia kembali keluar. Tapi sekarang dia punya bertemu dengannya, Si Tu Feng tentu saja tidak bisa menahannya. Akan membiarkannya pergi. Jalang, segera berlutut, merangkak di depanku, dan biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Si Tu Feng menyipitkan matanya dan menatap Huang Ife Tecu. Nyanyian, Huang Ife Tecu telah menghunus pedangnya. Pedang berisi api ekstrim dari sembilan jurang menusuk Si Tu Feng. Hati-hatil, ekspresi pria bertopeng perak itu berubah. Dia tidak menyangka Huang Ife Tecu akan menerobos lagi, jadi dia segera mengingatkan Si Tu Feng. Menghadapi pedang tersebut, senyuman Si Tu Feng menghilang karena merasakan tekanan, terutama api ekstrim Jiwian pada pedang Huang Ife Tecu yang membuatnya merasakan bahaya. Nyanyian, Si Tu Feng melepaskan niat pedang, dan niat pedang dao pedang yang berisi buku surgawi pedang dao melintas, dan kekuatan niat pedang yang sangat sombong menebas ke arah Huang Ife Tecu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan Huang Ife Tecu terlempar ke belakang. Bagaimanapun, niat pedang dao pedang dari buku surgawi pedang dao masih jauh lebih kuat, dan tubuh pedang abadi Huang Ife Tecu hanya memiliki pedang pertama, sehingga tidak dapat bersaing dengannya. Namun, Jiwian Jian memblokir sisa serangan, dan di dalamnya terdapat kekuatan api yang ekstrim menyapu, dan salah satu sudut baju zirah Si Tu Feng terbakar. Melihat salah satu sudut baju zirah duniawi bermutu tinggi terbakar, ekspresi Si Tu Feng tiba-tiba berubah jika bukan karena niat pedang-pedang yang telah menyatu dengan buku surgawi pedang dao pedang, dia pasti sudah terluka sekarang. Dia membunuh empat orang jenius kita yang tiada taraf sebelumnya, kata pria bertopeng perak. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa tadi? Si Tu Feng memelototi pria bertopeng perak. Lelaki bertopeng perak itu terdiam, ia tidak menyebutkannya sebelumnya karena takut dihukum. Lagi pula, mereka berlima menyerang bersama-sama, namun empat di antaranya tewas, dan hanya dia yang selamat. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu ketika aku kembali, Si Tu Feng mendengus. Pada saat ini, Huang Ife Tecu telah mengambil inisiatif untuk membunuh para jenius tak tertandingi itu dengan pedangnya. Ketika dia berada di alam spiritual esensi, Ji Yuan Jian sudah sangat kuat. Sekarang dia telah mencapai puncak alam spiritual esensi, kekuatannya adalah bahkan lebih menakutkan. Cepat mundur. Setelah pria bertopeng perak bereaksi, dia dengan cepat berteriak kepada para jenius yang tiada taranya. Tapi sudah terlambat pedang Huang Ife Tecu menembus seorang jenius yang tiada taranya. Meskipun orang itu telah melepaskan seluruh kekuatannya, dia masih ditembus oleh pedang dan dibakar menjadi abu oleh Ji Yuan Extreme Flame di tempat. Ekspresi Si Tu Feng tiba-tiba berubah. Jangan berhadapan langsung dengannya. Kelilingi dia, lalu tarik dia keluar. Jangan biarkan dia mendekat, kata pria bertopeng perak. Setelah melihat rekan mereka dibakar menjadi abu oleh pedang Huang Ife Tecu, para jenius tak tertandingi lainnya tidak berani mengabaikan dan dengan cepat mengepung Huang Ife Tecu. Mereka mengepung dan mengambil tindakan pada saat yang sama, dan setiap kali mereka mengambil tindakan, mereka bergantian dengan kekuatan mereka, bersama-sama mereka memberikan tekanan besar pada Huang Ife Tecu. Ji Yuan Jian sangat kuat, namun tidak bisa lepas dari tubuhnya dan harus dilawan dalam pertarungan jarak dekat. Para jenius precious room yang tak tertandingi telah menyadari keterbatasan Ji Yuan Jian, jadi mereka menggunakan metode serangan bergantian ini untuk melawan Huang Ife Tecu. Meskipun tubuh pedang Henggu tidak lemah, menghadapi kerjasama dari sebelas jenius yang tiada taranya, bahkan Huang Ife Tecu, yang telah menembus puncak alam spiritual esensi, berada di bawah tekanan yang besar bagaimanapun, ada dua dari sebelas jenius yang tiada taranya dengan kultivasi, sisanya adalah alam spiritual esensi. Huang Ife Tecu sebenarnya bisa menerobos, tapi dia tidak melakukannya, sebaliknya, dia dikelilingi oleh sebelas orang jenius yang tiada taranya, dan kemudian dia terus mengambil tindakan untuk bersaing dengan orang-orang ini. Penundaan Apa yang dilakukan Huang Ife Tecu sekarang adalah menunda waktu. Pria bertopeng perak tidak mengambil tindakan, terutama karena dia takut pada Ji Yuan Jian milik Huang Ife Tecu. Huang Ife Tecu mati-matian mencoba mengambil tindakan, dia mungkin akan ditarik untuk mendukungnya. Tentu saja, Si Tu Feng tidak mengambil tindakan, karena tidak diperlukan. Bagaimanapun, sebelas orang jenius yang tiada taranya dapat membunuh Huang Ife Tecu bahkan jika mereka kelelahan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat padahal awalnya dia tidak sekuat itu. Si Tu Feng menatap Huang Ife Tecu dan mengerutkan kening. Dia seharusnya mendapat kesempatan, jawab pria bertopeng perak, terutama Ji Yuan Jian di pedang Huang Ife Tecu, dia sangat tertarik untuk melihatnya. Jika api ekstrim sembilan jurang ini ada di tangannya, pasti hanya ada sedikit orang di antara rekan-rekannya yang bisa menandinginya. Peluang Wajah Si Tu Feng tegang. Sudah hampir sehari sejak dia memasuki istana bela diri kuno. Dia belum menemukan apa yang disebut peluang. Namun, Huang Ife Tecu mendapatkannya lebih dulu. Ini membuatnya sangat tidak senang, terutama setelah sembilan Ife Tecu. Yuan Jian bahkan dapat membakar para jenius yang tak tertandingi dalam sekejap, dan dia bukanlah makhluk biasa pada pandangan pertama. Jika bisa diperoleh dari Huang Ife Tecu, lalu digabungkan dengan buku Surgawi Dao Pedang, pasti tidak akan lebih buruk dari Yu Tian Ming, dan bahkan mungkin melampauinya. Meskipun Yu Tian Ming adalah sepupunya, Si Tu Feng masih sangat iri padanya, lagi pula. Yu Tian Ming tidak hanya berasal dari latar belakang yang baik, tetapi juga sangat berbakat, dan dia juga jenius monster. Selain itu, La merupakan putra dari pemilik Precious Room, sehingga Yu Tian Ming bisa dikatakan sebagai putra surga yang dibanggakan. Nyanyian Bersamaan dengan suara pedang, seorang jenius yang tak tertandingi menunjukkan kekurangannya, dan lengannya segera ditebas oleh pedang Huang Ife Tecu, dan seluruh lengannya langsung terbakar. Pada saat ini, para jenius tak tertandingi lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Seorang jenius yang tak tertandingi memukul bahu Huang Ife Tecu dengan keras dengan palu bawah pengaruh kekuatan yang kuat, bahu Huang Ife Tecu memar. Jangan bunuh dia, biarkan dia hidup-hidup, ternak situ Feng cepat. Para jenius tok tertandingi yang bersiap untuk membunuh telah sedikit mengurangi kekuatan mereka, tetapi 10 serangan masih mengenai Huang Ife Tecu. Segera, darah mulai mengalir dari sudut Ife Tecu, organ dalamnya hancur, dan dia terluka parah. Huang Ife Tecu setengah berlutut di tanah, menggunakan pedang di tangannya sebagai penopang, dia mencoba untuk berdiri, tetapi lukanya terlalu parah dan bahkan sulit untuk berdiri. Para jenius yang tak tertandingi telah mengepung Huang Ife Tecu. Jalang, biarkan aku melihat kemana kamu lari kali ini. Dengan cibiran di bibirnya, si Tu Feng berjalan menuju Huang Ife Tecu, menundukkan kepalanya dan menatapnya, kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku. Aku tahu hubunganmu dengan anak laki-laki bernama Derik Siao itu, kamu adalah tunangannya. Aku hanya tidak menyangka pria ini akan begitu menghargaimu. Dia sudah menjadi tunangannya dan masih belum menyentuhmu. Apa dia mau menunggu sampai kita menikah sebelum menyentuhmu? Dia benar-benar tergila-gila. Sayang sekali dia tidak punya kesempatan ini. Aku akan membantunya menikmatinya dulu. Anda. Huang Ife Tecu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mencoba mengedarkan Kimurni, tetapi Kimurni berhenti di tengah jalan dan dia merasakan sakit yang parah di organ dalamnya. Jangan marah, kamu hanya akan melukai tubuhmu, dan aku merasa sedih ketika melihatnya oke, serahkan dulu kesempatan yang kamu dapat. Api hitam dan ungu di pedangmu barusan seharusnya bukan kemampuanmu sendiri. Itu semacam nyala api yang zila, kan? Kata Si Tu Feng dengan mata menyipit. Huang Ife Tecu tidak berkata anderajat-derajat anderajat. Jalang, aku bertanya padamu. Wajah Si Tu Feng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menatap Huang Ife Tecu, melihat penampilannya yang sakit-sakitan setelah terluka, dan dia bahkan merasa kasihan padanya, tetapi dia tidak akan mengasihani Huang Ife Tecu. Huang Ife Tecu tetap diam, pada saat ini, dia terus-menerus mencoba menggunakan kekuatannya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu Si Tu Feng mendengus, cepat atau lambat dia akan berurusan dengan Huang Ife Tecu, jadi sebaiknya dia tetap di sini. Kalian minggir dulu, kata Si Tu Feng kepada pria bertopeng perak dan yang lainnya. Pria bertopeng perak dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Si Tu Feng. Wanita cantik seperti Huang Ife Tecu akan dirusak oleh Si Tu Feng, dan mereka merasa sedikit tidak nyaman. Namun mereka enggan mendengarkan perintah Si Tu Feng. Segera, pria bertopeng perak pergi bersama sekelompok jenius yang tiada taranya. Huang Ife Tecu menatap Si Tu Feng. Pada saat ini, tubuhnya bergetar lebih hebat. Dia terus-menerus mengaktifkan kekuatannya, tetapi tidak peduli bagaimana dia mengaktifkannya, dia tidak dapat melepaskan kekuatannya. Bahkan api ekstrim Jiuyuan pun terserap. Di dalam tubuh, itu tidak dapat dilepaskan untuk saat ini. Masih berusaha berjuang. Si Tu Feng tersenyum dingin, jangan bersusah payah, aku akan segera membiarkanmu merasakan betapa menyenangkannya menjadi seorang wanita. Segera, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Huang Ife Tecu. Melihat tangan Si Tu Feng meraihnya, Huang Ife Tecu terus mencoba mengaktifkan kekuatannya. Pada saat ini, sosok perlahan muncul di belakang Si Tu Feng. Saat dia melihat sosok ini, semua emosi negatif Huang Ife Tecu menghilang, digantikan oleh kegembiraan. Karena dia tahu selama dia muncul, dia tidak perlu takut. Chapter 634 Benar-benar Mustahil Huang Ife Tecu yang masih meronta tiba-tiba terdiam, hal ini membuat Si Tu Feng merasa ada yang tidak beres, dan tiba-tiba ia merasakan nafas muncul dari belakangnya. Puncak alam spiritual esensi Saat dia merasakan nafas ini, Si Tu Feng tiba-tiba menoleh. Ketika dia melihat Derik Xiao berdiri tidak jauh, dia terkejut. Itu kamu. Wajah Si Tu Feng penuh dengan keterkejutan. Dia jelas tidak menyangka akan melihat Derik Xiao di sini. Yang lebih mengejutkannya adalah kultivasi Derik Xiao telah mencapai puncak alarm spiritual esensi. Sebelumnya, Xiao Yuncai hanya berada di puncak alam misteri Tao. Dalam waktu kurang dari sehari, Derik Xiao mencapai level baru, terlihat. Jelas bahwa Derik Xiao mendapat peluang, ketika memikirkan peluang itu, Si Tu Feng tiba-tiba merasa tidak enak. Jadi bagaimana jika kamu mendapat kesempatan? Apa kamu pikir kamu bisa menyentuhku? Membunuhmu sama mudahnya dengan membunuh seekor anjing. Si Tu Feng memandang Derik Xiao dengan wajah galak, Sialan, jika bukan karena kamu, bagaimana keluarga Si Tu kita bisa dihancurkan, dan bagaimana ayahku bisa mati? Hari ini, kamu dan wanitamu jatuh ke tanganku. Aku akan memotong anggota tubuhmu terlebih dahulu, lalu menjadikanmu guci manusia, dan akhirnya membiarkanmu melihat betapa aku mencintai wanitamu. Setelah mengatakan ini, Si Tu Feng menunjukkan senyuman yang hampir gila. Namun, Derik Xiao hanya memandang Si Tu Feng dengan tenang dan tidak marah dengan kata-katanya. Derik Xiao tampak terlalu tenang, yang membuat Si Tu Feng merasa tidak nyaman. Tidak, bagaimana dia bisa gelisah? Dia adalah master pedang masa depan yang telah mengintegrasikan buku surgawi Dao Pedang. Kemampuan apa yang dimiliki Derik Xiao untuk bersaing dengannya? Aku tidak suka penampilanmu, jadi biarkan aku memotong anggota tubuhmu. Terlebih dahulu, Si Tu Feng mengambil tindakan dia tahu bahwa Derik Xiao adalah praktisi bela diri tubuh pedang dan telah menjadi seorang kaisar. Meskipun dia mengejek Derik Xiao, dia tidak membenci Derik Xiao, tetapi merilis buku surgawi Dao Pedang ketika dia mengambil tindakan. Nyanyian. Saat buku surgawi Dao Pedang berkembang dengan cahaya cemerlang, tubuh Si Tu Feng meletus dengan niat pedang yang tak tertandingi. Niat-niat pedang ini sangat kuat dan langsung menutupi area sekitarnya. Ini adalah niat pedang Dao Pedang dari buku surgawi Pedang Dao yang baru saja berhasil saya alam pedang alami. Si Tu Feng berubah menjadi pedang Cian Raksasa dan menebas Xiao Derik Xiao diintegrasikan ke dalam pedang Raksasa Biru, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Menghadapi Si Tu Feng yang menebas, Derik Xiao hanya melambaikan tangannya, dan delapan niat pedang bergabung menjadi satu. Bang! Pedang hijau Raksasa itu dipotong-potong oleh Derik Xiao. Apa? Si Tu Feng membeku dan menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah niat pedang Dao Pedang yang menyatu dengan buku surgawi Pedang Dao. Itu adalah niat pedang yang paling kuat. Bagaimana itu bisa dipotong-potong oleh Derik Xiao hanya dengan satu serangan. Tahukah kamu kenapa aku ingin menjual buku ilmu Dao Pedang Surgawi? Dao Pedang memang tidak lemah, tapi bagi seorang kultifator pedang sejati, buku ilmu Dao Pedang Surgawi adalah benda asing. Kekuatan pinjaman. Bahkan jika kamu memadukannya, kamu tidak dapat mengesampingkannya. Derik Xiao perlahan berjalan menuju Si Tu Feng. Dari awal sampai akhir, Derik Xiao tidak pernah menganggap Si Tu Feng sebagai lawannya. Seorang kultifator pedang yang mengandalkan buku surgawi Pedang Dao Pedang sudah menjadi seorang kultifator pedang yang tidak berguna. Tidak peduli seberapa kuat dia. Derik Xiao bisa membunuhnya dengan satu pedang, dan niat pedang dipotong-potong. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Si Tu Feng bertenak dengan gila. Derik Xiao hanya memandang Si Tu Feng dengan acuh tak acuh. Penampilan ini membahse perempat et Si Tu Feng benar-benar gila, karena mata Derik Xiao sepertinya tidak menganggapnya serius, perasaan diabaikan ini tak tertahankan bagi Si Tu Feng yang sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa mempermalukanku? Mata Si Tu Feng sangat merah. Pada saat ini, niat pedang yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Dao Pedang terus melepaskan kekuatan dan memberkati Si Tu Feng, dan niat pedang menjadi semakin kuat, bahkan dalam pisau yang sangat lebar Dao Pedang muncul di belakangnya. Dao Pedang ini mengarah langsung ke tingkat Master Pedang. Ini adalah Dao Pedang menuju Master Pedang. Aku akan menjadi Master Pedang di masa depan. Si Tu Feng mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, karena di bawah tekanan yang dibawa oleh Derik Xiao, dia dan kitab surgawi Dao Pedang sepenuhnya terintegrasi. Tidak hanya dia mewujudkan pedang Dao Pedang yang langsung menuju ke tingkat Master Pedang, tapi itu juga memberinya kekuatan yang lebih kuat-kekuatan, nafas seluruh orang terus meningkat, dan niat pedang juga meningkat. Pelacur sialan, aku akan memotong anggota tubuhmu dulu. Si Tu Feng melompat dan melepaskan niat pedang yang agung kekuatannya setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya, dan di bawah berkah dari kitab Dao Pedang, kekuatan itu meningkat tajam lagi. Xiao Yun menghela nafas, dan niat pedang ke sembilan muncul. Nyanyian Sembilan niat pedang ditebas bersama-sama, lapis demi lapis, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pedang biru besar yang diubah oleh tubuh Si Tu Feng ditebas dan meledak, dan sisa niat pedang ditebas padanya, dan niat pedang yang menakutkan menembus ke dalamnya. Pada saat itu, Si Tu Feng menyadari betapa menakutkannya niat pedang Derik Xiao. Niat pedang sendiri tidak dapat menandinginya sama sekali. Bahkan niat pedang dari buku Surgawi Dao Pedang-Pedang pun hancur saat menyentuh niat pedang Derik Xiao. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Bagaimana bisa? Si Tu Feng membeku, niat pedang Derik Xiao sudah ada di lehernya, dan hidup dan matinya jatuh ke tangan Derik Xiao saat ini. Hanya setelah dua kali mencoba, dia dikalahkan. Si Tu Feng masih tidak mau percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh Derik Xiao dengan mudah. Kamu baru saja mengatakan kamu ingin memotong anggota tubuhku, jadi izinkan aku membalasmu dengan ini, pikir Xiao Yun, dan niat pedang telah menembus anggota tubuh Si Tu Feng. Dengan teriakan yang melengking, Si Tu Feng jatuh ke tanah tanpa dukungan anggota tubuhnya. Jika saja anggota tubuhnya dipotong, dia bisa saja disambungkan kembali, tetapi niat pedang Derik Xiao memutar anggota tubuhnya menjadi beberapa bagian. Dengan kata lain, Si Tu Feng tidak memiliki peluang untuk pulih. Kamu punya nyali untuk membunuhku. Raung Si Tu Feng. Tidak, aku tidak akan membunuhmu secepat itu. Jika aku membunuhmu sekarang, itu akan terlalu murah untukmu. Aku ingin mendapatkan barang-barangku kembali dulu. Meskipun dao pedang-dao pedang dari kitab ilmu pedang tidak terlalu bagus, itu bernilai sejumlah uang. Derik Xiao langsung meraih punggung Si Tu Feng dengan satu tangan, meraih kitab dao pedang, dan menariknya keluar dengan paksa. Tidak. Si Tu Feng meraung, buku dao pedang ini telah diintegrasikan dengan dao pedang, dan sekarang setelah buku itu diambil, dao pedang sendiri juga telah diambil. Jika dia kehilangan dao pedang, dia akan menjadi praktisi bela diri biasa, yang akan membuatnya merasa lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Kitab dao pedang mencoba melepaskan diri, tetapi Xiao Yun dengan kuat menangkapnya dan melemparkannya langsung ke cincin penyimpanan. Adapun Si Tu Feng, Derik Xiao tidak membunuhnya, melainkan menendang perutnya dengan suntikan kekuatan, Ki Hai Si Tu Feng hancur. Tidak mata Si Tu Feng semerah darah pada saat ini, fondasinya dan laut Ki hancur total. Ngomong-ngomong, ada peluang besar di istana bela diri kuno ini. Mungkin kamu bisa mendapatkan berkah terselubung, kata Derik Xiao kepada Si Tu Feng yang hampir pingsan. Mendengar kata-kata ini, Si Tu Feng mendapatkan kembali secerca harapan. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Kata-kata Derik Xiao segera memadamkan harapan Si Tu Feng, dan pada saat yang sama, niat pedang menembus alis Si Tu Feng. Pada saat ini, ada pergerakan di kejauhan, dan pria bertopeng perak serta yang lainnya bergegas mendekat, tepat pada saat Si Tu Feng jatuh. Kamu menyakiti Ife Tecu, kan? Derik Xiao memandang pria bertopeng perak dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Berkumpullah, kepung, dan bunuh Dial. Pria bertopeng perak mengertakkan giginya. Jumlahnya sangat kuat. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, mereka takut mereka tidak akan bisa membunuh Derik Xiao. Saat berikutnya, pria bertopeng perak dan yang lainnya sudah mengelilinginya mereka semua jenius dan telah mengalami banyak pembunuhan. Dengan jumlah mereka yang lebih banyak, bagaimana mereka bisa takut pada Derik Xiao? Menghadapi pria bertopeng perak yang mengepungnya, Derik Xiao hanya mengangkat tangannya sedikit, dan sembilan niat pedang tiba-tiba mengelilinginya dengan gila. Tidak baik. Alis pria bertopeng perak itu tiba-tiba melonjak, dan dia mencium nafas hidup dan mati. Saat berikutnya, sembilan niat pedang terbang lewat seperti kilat. Tiga jenius tak tertandingi yang datang dari depan tertusuk sebelum mereka bisa bereaksi, dan mereka mati di tempat. Pria bertopeng perak membeku, dan para jenius yang tersisa juga berhenti, wajah mereka tiba-tiba pucat dan tidak berdarah. Chapter 635 Gerbang Suci Kuno Ledakan Bersamaan dengan suara keras tersebut, seorang pria berambut merah dipukul dan sebagian besar tulangnya meledak. Dia menatap kosong ke arah orang yang melakukan gerakan tersebut, matanya penuh rasa tidak percaya. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan membunuh kami? Darah perlahan mengalir dari sudut mulut pria berambut merah itu, bercampur dengan pecahan organ dalam. Siapa bilang aku tidak akan membunuhmu? Menara treasure mu dan aku, precious room, tidak memiliki hubungan yang baik. Yu Tian Ming memandang pria berambut merah itu dengan acuh tak acuh. Yu Tian Ming, jika kamu tidak menepati janjimu, kamu akan mati parah. Teriak pria berambut merah itu. Aku tidak akan mati. Siapa yang bisa membunuhku di istana bela diri kuno ini? Yu Tian Ming dengan santai meraih leher pria berambut merah itu dan mengangkatnya. Kekuatara tanda kurang lebih dari master bumi penggabungan pertama melonjak, untuk pujiannya apa gunanya. Lagi pula, jika kamu mati, bahkan jika kamu keluar, siapa akan tahu? Apakah saya yang melakukannya? Bahkan jika menara treasure anda benar-benar tahu bahwa saya yang melakukannya, lalu apa, apa yang dapat anda lakukan terhadap saya? Genius monster dari menara treasure, jika kamu bisa mati di tanganku. Hidup ini akan sia-sia. Yu Tian Ming mendengus dan menggunakan jari-jarinya. Klik. Tulang leher pria berambut merah itu remuk. Yu Tian Ming dengan santai melemparkan tubuhnya ke tanah, mengibaskan darah dari tangannya, dan kemudian sedikit menyipitkan matanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan orang-orang lainnya. Melapor kepada Tuan Muda, mereka sudah dalam perjalanan ke sini, paling lama setengah jam, kata si jenius monster lapis baja biru dari Precious Room. Waktu hampir habis, biarkan mereka datang secepat mungkin. Yu Tian Ming mengarahkan pandangannya ke pintu di depannya, ekspresinya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Ini disebut gerbang suci kuno, dan ada harta karun yang sangat langka yang tersegel di dalam. Apa itu masih belum jelas? Bagaimanapun, hal-hal di dalam sekte suci kuno pastilah harta karun. Sudah bertahun-tahun sejak istana bela diri kuno ada. Meskipun jalanan telah berubah, beberapa hal di dalamnya tidak akan pernah berubah. Misalnya, kolam cairan suci akan selalu ada, dan ini juga merupakan salah satu peluang yang dicari oleh mereka yang memasuki istana seni bela diri kuno. Lalu ada sekte suci kuno setiap istana bela diri kuno dibuka, sekte suci kuno akan lahir, tetapi apakah Anda dapat menemukannya tergantung pada keberuntungan Anda? Untungnya, Precious Room banyak orang dan memiliki cara untuk menghubungi berita dengan cepat, jadi merekalah yang pertama menemukan sekte suci kuno. Namun, dibutuhkan setidaknya 50 orang untuk membuka gerbang suci kuno. Precious Room kebetulan memiliki lebih dari 50 orang kali ini, dan mereka mampu membuka gerbang suci kuno secara mandiri. Bukan hanya Precious Room yang menemukan sekte suci kuno, tetapi juga pria berambut merah dari Menara Tresor. Dia adalah orang pertama yang menemukannya, tetapi dia tidak menyangka Yu Tian Ming akan datang begitu cepat. Dia ingin mundur, tapi dia tidak menyangka Yu Tian Ming akan tiba-tiba datang. Ambil tindakan terhadapnya. Bang! Yu Tian Ming mengambil tindakan lagi, mencoba mendobrak gerbang suci kuno, tetapi gerbang suci kuno masih tidak bergerak. Kita hanya bisa menunggu lebih lama lagi. Yu Tian Ming menarik nafas dalam-dalam meskipun dia sedikit cemas, dia tidak punya pilihan selain terus menunggu seseorang datang. Tuan muda, orang-orang dari kekuatan lain telah memperhatikan gerakan ini dan datang jenius monster lapis baja biru datang dan berkata kepada Yu Tian Ming. Tidak apa-apa, biarkan mereka datang, kata Yu Tian Ming tanpa menoleh ke belakang, dan pada saat yang sama menahan nafas curong master bumi selama dia tidak mendekat, dia tidak akan bisa merasakan nafas sama sekali. Yu Tian Ming sama sekali tidak khawatir bahwa harta karun di sekte suci kuno akan diambil, karena tidak ada yang bisa mengambil harta di sekte suci kuno darinya. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Di sisi lain, sembilan niat pedang mengambil tindakan lagi, dan dua orang jenius yang tak tertandingi dibawa pergi. Bukan karena mereka tidak ingin lari, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri sarma sekali. Sembilan niat pedang ini terlalu menakutkan. Tidak hanya mereka super cepat, tetapi kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan, mencapai titik ekstrim, dan dilepaskan dengan senjata surgawi. Saat ini, Aohun telah menyusut menjadi pisau terbang duniawi. Dibandingkan dengan tampilan aslinya, pisau terbang duniawi lebih kuat. Ditambah dengan berkah sembilan niat pedang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mundur. Pria bertopeng perak berteriak dengan gigi terkatuk. Kekuatan Derik Xiao terlalu menakutkan, mereka bukan tandingannya, bahkan jika dia menghadapi pisau terbang duniawi, dia mungkin tidak dapat menangkapnya dengan percaya diri. Pria bertopeng perak dan lima orang lainnya melarikan diri ke segala arah. Saat ini, Aohun kembali ke tangan Derik Xiao. Derik Xiao terlihat menebas dengan jiwanya yang angkuh, segel makhluk hidup, dan enam cahaya pedang menyapu, yang berisi kekuatan sembilan niat pedang. Tidak baik. Pria bertopeng perak tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan dengan cepat melepaskan seluruh kekuatannya untuk menahan pisau itu pada saat terjadi kontak, dia menyadari betapa menakutkannya pisau itu. Menggunakan kekuatannya dengan gila-gilaan, pria bertopeng perak itu meluncur mundur hampir satu kaki sebelum menekan cahaya pedang, tapi sikunya sudah berdarah. Meskipun itu hanya cedera kulit, pria bertopeng perak itu sangat pucat. Dia adalah jenius monster. Seperti Derik Xiao, dia berada di kultivasi alam spiritual esensi selain itu, dia telah menembus ke tingkat ini, sementara Derik Xiao baru saja menerobos. Tetapi dengan pukulan Derik Xiao Yun, kecuali dia yang masih hidup, lima jenius tak tertandingi lainnya telah dipenggal, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Sungguh niat pedang yang menakutkan keringat dingin dalam jumlah besar muncul di dahi pria bertopeng perak itu. Dia telah melihat niat pedang Situ Feng sebelumnya. Niat pedang Situ Feng sangat kuat, namun dibandingkan dengan niat pedang. Derik Xiao, keduanya tidak ada bandingannya, dapat dikatakan bahwa niat. Pedang Derik Xiao telah melampaui kognisinya. Bagaimana Derik Xiao berlatih niat pedang yang begitu menakutkan? Kemampuannya cukup bagus, Derik Xiao perlahan berjalan menuju pria bertopeng perak. Melihat Derik Xiao mendekat, wajah pria bertopeng perak itu menjadi semakin jelek, karena langkah kaki Derik Xiao sangat berat, dan setiap langkah jatuh seperti menginjak jantungnya, membuatnya sangat tidak nyaman dan bahkan semakin parah. Aku memintamu untuk melarikan diri sebelumnya, tapi kali ini kamu tidak dapat melarikan diri, kata Derik Xiao. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu untuk dikuburkan bersamaku. Pria bertopeng perak itu tampak menyeramkan, dan garis-garis misterius tiba-tiba muncul di topeng di wajahnya. Senjata Surgawil Sekilas Derik Xiao mengenali bahwa topeng ini adalah senjata surgawi, dan juga berisi senjata surgawi yang meledak, topeng itu melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Tapi saat berikutnya, Derik Xiao sudah mengambil tindakan dan menunjuk ke tengah topeng. Formasi eksplosif yang hendak dilepaskan segera dihentikan. Apa? Pria bertopeng perak membeku, menatap kosong ke arah Derik Xiao, matanya dipenuhi rasa tidak percaya bahwa formasi ledakan yang terkandung dalam senjata surgawi benar-benar terhenti. Saat berikutnya, pria bertopeng perak mengambil tindakan dan meraih Derik Xiao. Nyanyian. Tangan pria bertopeng perak itu dipotong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dan menutupi lengannya yang patah. Jiwa bangga yang berubah menjadi pisau terbang duniawi muncul kembali di tangan Derik Xiao. Derik Xiao menjentikkan tangannya dengan santai, dan jiwa bangga pisau terbang duniawi berputar di sekelilingnya, dan sembilan niat pedang berjalan bersama, tampak luar biasa, tetapi penuh dengan niat membunuh yang menakutkan. Haha. Pria bertopeng perak tiba-tiba mengangkat kepala ratanda kurang lebih ia dan tertawa liar, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan hidup lama. Yu Tian Ming tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Lagi pula mereka semua sudah ditakdirkan, jadi pria bertopeng perak mengambil risiko. Jika kita bertemu, tidak ada jaminan kita berdua akan mati, kata Derik Xiao ringan. Kamu memang sangat kuat, tapi sejujurnya, Yu Tian Ming bahkan lebih menakutkan. Dia telah menembus master burni penggabungan pertama, dan dia sangat berbakat. Dia bahkan memiliki. Apakah kamu ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Setelah pria bertopeng perak selesai berbicara, darah hitam muncul dari sudut mulutnya. Itu adalah sejenis racun yang telah disegel di salah satu gigi yang dibuat khusus sejak dia masih kecil. Selama dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan giginya, racunnya akan terlepas. Pria bertopeng perak terjatuh. Derik Xiao melangkah maju, melepas topeng pria bertopeng perak itu, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju huang Ife Tecu yang terluka parah. Di luar istana bela diri kuno, orang-orang dari semua kekuatan besar sedang menyaksikan saat api kehidupan menghilang, beberapa orang terus mengeluarkan ratapan tragis, dan tentu saja beberapa orang tetap diam. Ada lebih banyak orang jenius tak tertandingi yang meninggal kali ini dibandingkan terakhir kali rekor dibuka. Waktu pembukaan istana bela diri kuno baru saja lewat setengahnya. Begitu banyak yang meninggal dalam separuh waktu, dan lebih banyak lagi yang akan mati di kemudian hari. Para penonton mulai berbicara. Pada saat ini, tiga kebakaran kehidupan padam sekaligus, dan terjadi keributan banyak mata tertuju pada Li Huo di Menara Tresor. Wajah Li Huo sangat muram, karena tiga api kehidupan dikembangkan oleh praktisi bela diri Menara Tresor. Li Huo, sembilan dari kalian memasuki Menara Tresor, dan sekarang empat orang tewas. Tampaknya lima orang yang tersisa tidak akan hidup lama, kata Su Yizi dari Precious Room sambil tersenyum sombong. Anda. Li Huo sangat marah dan akan meledak ketika tiba-tiba terjadi keributan besar dan empat belas api kehidupan di atas istana bela diri kuno padam sekaligus, dan semua kekuatan besar terkejut. Li Huo tercengang. Senyuman Su Yizi langsung membeku. Empat belas api kehidupan yang padam bukanlah yang lain, melainkan Precious Room dengan kata lain, baru saja, empat belas jenius dari Precious Room yang memasuki istana bela diri kuno meninggal. Li Huo tidak menertawakan Su Yizi kali ini, tetapi ekspresinya menjadi serius. Dan para pemimpin kekuatan utama juga menunjukkan ekspresi serius. Ke empat belas orang jenius dari Precious Room meninggal sekaligus, mungkin ada yang tidak beres. Wajah Su Yizi pucat, dan kepalanya dipenuhi amarah. Empat orang telah meninggal sebelumnya, dan sekarang empat belas orang lagi tewas. Delapan belas orang telah meninggal. Berapa banyak orang yang memasuki Precious Room kali ini? Mereka baru berusia awal lima puluhan, tetapi lebih dari 30% dan hampir 40% di antaranya meninggal.